Di dunia sepeda motor, khususnya di motor-motor besar atau setidaknya motor fairing, ada salah satu fitur yang paling khas di motor tersebut. Fitur apa itu? Ya, itu adalah sistem knalpot Undertale yang ditempatkan di bawah bagian belakang sepeda motor. Selama bertahun-tahun, elemen desain knalpot ini sudah menarik perhatian para pengendara dan penggemar sepeda motor karena desainnya yang unik dan yang pasti dapat menambah kesan sporty. Tapi entah kenapa, semakin keselini produsen sepeda motor sepertinya semakin meninggalkan knalpot Undertale. Dan motor yang menggunakan knalpot Undertale sudah hampir tidak ada. Kenapa bisa? Jadi, knalpot Undertale biasanya akan merujuk pada sistem knalpot di sepeda motor yang ditempatkan di bawah kursi atau bagian ekor sepeda motor. Dan hal ini ditandai dengan lokasinya yang dimana pipa knalpot dan perdam suara tersembunyi di bawah bodi sepeda motor. Dengan pilihan desain ini, ini tentu aja dapat menciptakan penampilan yang ramping dan aerodinamis dengan komponen knalpot tersembunyi dari pandangan. Kalau lagi ngomongin knalpot Undertale, menurut saya pribadi, CBR 600 adalah motor yang paling ikonik. Tapi sayangnya harga CBR 600 masih mahal buat kebanyakan orang. Dan cuman sultan-sultan aja yang bisa menikmati motor ini. Dan jika lagi ngomongin sultan, biasanya sultan itu memiliki beberapa bisnis. Dan jika lagi berbicara tentang berbagai macam bisnis, ada satu bisnis yang bisa menghasilkan uang dengan modal yang terjangkau. Salah satunya dengan cara trading. Disini saya ingin memberitahu kalian ada satu aplikasi trading yang lagi cukup viral banget nih, yang namanya Jetfix. Jetfix adalah platform untuk para trader untuk melakukan perdagangan mulai dari forex, CFD trading, sampai bitcoin kripto. Dan saya tekankan sekali lagi disini, Jetfix ini bukan binary option. Selain itu, Jetfix ini juga sangat nyaman digunakan oleh orang yang sudah profesional bahkan pemula sekalipun. Nah, kalau udah nyaman untuk pemula, berarti Jetfix ini sangat cocok buat kalian yang lagi ngedalamin dunia trading. Dan juga di platform Jetfix tidak terpaku sama palutasi ataupun saham aja. Karena Jetfix juga memiliki beberapa macam aset untuk diperdagangkan di beberapa pasar. Dan buat kalian yang masih ragu untuk melakukan trading secara real, di aplikasi Jetfix, kalian bisa belajar dengan akun demo dahulu dengan membuat akun demo dan akan diberi saldo sebesar 1000 USD oleh Jetfix. Sangat menarik bukan? Di sini saya ingin mencoba untuk melakukan trading melalui Jetfix ini secara real. Apakah saya beruntung atau enggak nih kali ini? Ini adalah tampilan menu utamanya. Dan jika kita ingin langsung melakukan trading, kita bisa memilih menu market. Dan di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita akan mencoba yang USD versus Bitcoin ya. Setelah masuk ke dalam menu ini, kita langsung disuguhkan grafik-grafik ini. Dan di sini kita coba untuk menganalisanya. Dan sepertinya ini cukup menjanjikan karena pergerakannya lagi naik. Kalau gitu kita coba beli aja deh. Di sini saya coba untuk membeli sekitar 63 USD. Dan di sinilah keunggulan Jetfix. Kita bisa centang tools-tools sederhana ini untuk memudahkan kita dalam trading. Setelah semuanya udah dicentang, kita bisa langsung klik buy. Setelah itu, kita tungguin deh apa yang akan terjadi. Oh iya, fitur ini selain untuk stop loss. Fitur ini juga membantu closing secara otomatis. Jadi enggak perlu pantengin handphone kalian terus-menerus. Dan ternyata pilihan saya kali ini lagi tepat nih. Saya bisa mendapatkan profit sekitar. Sangat menarik bukan? Oh, satu lagi nih fitur yang sangat menarik. Kalau kalian kurang beruntung dan kalian loss. Kalian bisa manfaatkan fitur respawn. Yang mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengembalikan jumlah penuh deposit mereka hingga 500 USD dalam waktu 7 hari jika terjadi kehilangan uang pada upaya perdagangan pertama yang gagal. Jadi aman banget deh buat kalian pemberani yang ingin mencoba dunia trading. Selain itu, walaupun kita trading dalam dolar, tapi Jetfix sudah terhubung dengan e-wallet di Indonesia. Seperti Kiaris, OVO, Dana, dan Kripto. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan bonus deposit sebesar 125% dengan menggunakan kode Fusebox125. Jadi, jangan berlama-lama lagi abis nonton video ini, kalian bisa mencoba Jetfix dengan cara download aplikasinya yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Baik lagi ke video. Sebenarnya, sejak kapan lapot model ini diperkenalkan? Jadi, pada tahun 1970-an, produsen saat itu mulai bereksperimen dengan kenalpot Undertale terutama dalam balapan, yang mana Suzuki awalnya mencoba untuk memindahkan kenalpot dari RG500 mereka ke bagian ekor untuk meningkatkan daya torsi tanpa mengganggu kenalpot. Dan hasilnya berhasil, dan hal ini menjadi tolak ukur bagi kebanyakan motor lainnya yang ingin menggunakan hal serupa. Tapi itu kan di motor dua tak, bagaimana di motor empat taknya? Untuk motor empat tak, pertama yang menggunakan sistem ini adalah motor Honda NR750. Untuk sistem penelapot Undertale di motor empat tak, ada cerita yang cukup menarik dan cukup dikenali, bahwa Massimo Tamburidi, yang sedang menyelesaikan desain Ducati 916 dengan NR750, tampaknya dia tidak sengaja memodifikasi desainnya untuk mencakup penelapot Undertale yang serupa. Dan dengan berjalannya waktu, ide ini menjadi populer di kalangan komunitas desain Italia, terutama setelah Ducati memamerkannya pada model ikonik Ducati 916. Selain itu juga, Ducati di tahun-tahun tersebut juga cukup sering mengikuti balap motor. Bahkan bukan ikut balap motor aja, melainkan mereka sering memenangkannya. Dan pada akhirnya, karena banyak motor Ducati yang menggunakan penelapot Undertale, penelapot Undertale menjadi terkait dengan kesuksesan balap karena kemenangan Ducati memunculkan keyakinan bahwa fitur samping ini merupakan formula kemenangan Ducati. Cukup lucu dan unik memang. Kemudian pada awal tahun 2000-an, dengan sejarah yang ada, akhirnya kedua produsen motor besar akhirnya membuat motor dengan penelapot Undertale, yaitu Honda CBR 1000 Double Air dan 600 Double Air, Kawasaki Ninja ZX-10R dan Yamaha EZF-R1. Dan semuanya mengadopsi konfigurasi ini. Dengan kondisi seperti itu, yang mana semua produsen besar kala itu mengadopsi penelapot model ini, yang berarti secara tidak langsung penelapot Undertale adalah formula ajaib untuk membuat motor lebih kenceng dan lebih hamping. Tapi walaupun demikian, kenapa ya penelapot Undertale sekarang tidak sepopuler bahkan sampai Ducati tidak menggunakannya lagi di Panegale terbarunya? Sebenarnya hal ini bisa terjadi ya karena salah satu faktor yang signifikan dalam menurunkan popularitas penelapot Undertale adalah regulasi emisi yang semakin ketat yang diberlakukan oleh pemerintah di seluruh dunia. Karena dengan seiring negara-negara yang berupaya untuk mengurangi emisi berbahaya dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan, produsen sepeda motor terdorong untuk menemukan solusi inovatif untuk menemukan standar mereka. Dan sayangnya, kenelapot Undertale dengan ruang yang sangat terbatas dan dekat dengan komponen yang sensitif terhadap panas, seringkali kesulitan untuk menampung sistem kontrol emisi yang diperlukan dan katalisator. Yang berarti dengan kondisi seperti itu, ini tentu aja membuatnya kurang praktis untuk memenuhi persyaratan regulasi yang ketat. Selain itu, kenelapot Undertale dengan sifatnya yang menempatkan sistem penelapot dekat dengan bodi belakang sepeda motor dan komponen sensitif lainnya, ini akan membuat konsentrasi panas yang dihasilkan oleh gas buang dapat menyebabkan masalah seperti kerusakan overheat dan ketidaknyamanan bagi pengendara. Dengan demikian, produsen akhirnya sudah menyadari kelemahan ini dan semakin memilih sistem penelapot yang menawarkan manajemen panas yang lebih baik dengan memposisikan penelapot ke posisi yang lebih rendah atau dipasang di samping. Dengan demikian, panas dapat tersebar lebih efisien dan mengurangi resiko masalah potensial. Kemudian, selain itu semua, produsen sepeda motor juga telah melakukan kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang mana mereka cukup fokus pada peningkatan kinerja dan keselamatan pengendara. Dan juga, mereka semakin menggunakan teknologi dan bahan canggih untuk mengoptimalkan dinamika sepeda motor, distribusi berat, dan aerodinamika. Salah satunya adalah kenelapot. Dan, walaupun kenelapot Undertale memiliki distribusi berat yang cukup bagus di bagian belakang, yang tentu saja hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan dan manuverabilitas keseluruhan sepeda motor menjadi lebih baik. Namun, dengan keterbatasan yang ada, kenelapot jenis Undertale ini harus ditinggalkan. Dan untuk produsen, untuk mendapatkan distribusi yang bagus seperti kenelapot Undertale ini, produsen saat ini mencoba untuk mengadopsi konfigurasi kenelapot alternatif seperti dipasang di samping atau di bawah. Dengan konfigurasi bawah, produsen juga dapat mencapai distribusi berat yang lebih baik. Dan hal ini menyebabkan stabilitas penanganan yang lebih baik juga, dan kinerja keseluruhannya juga. Ternyata, desain kenelapot sepeda motor aja cukup luas ya cakupannya. Kemudian dengan desain sepeda motor yang selalu menjadi aspek penting bagi pengendara dan penggemar, sementara kenelapot Undertale sekali lagi dianggap sebagai elemen estetika yang menentukan, tren akhirnya berubah dan produsen sedang menjelajahi kemungkinan desain baru dengan penekanan pada minimalisme dan estetika futuristik. Yang mana kenelapot motor sekarang seakan-akan dipasang di samping atau di bawah untuk memberikan pengendara fleksibilitas yang lebih besar untuk menciptakan sepeda motor yang menarik secara visual, yang sejalan dengan selera, dan preferensi konsumen yang berkembang. Selain itu juga, penggemar sepeda motor juga sering mencari untuk mempersonalisasi kendaraan mereka dan melakukan modifikasi pas kejual. Dan hal ini juga memainkan peran penting dalam proses ini. Karena mau bagaimanapun, kenelapot Undertale karena integrasinya yang kompleks dan ruang terbatas dapat menimbulkan tantangan bagi kustomisasi. Gak percaya. Coba seberapa susahnya motor Ducati yang menggunakan kenelapot Undertale untuk menggunakan kenelapot aftermarket. Buku manualnya aja nih untuk memasang kenelapot tersebut tebel banget kayak kamus bahasa Inggris. Don't judge cover, it's a box. Selain Ducati, coba deh motor Mvi Agusta yang kenelapotnya di bawah juga. Untuk menggantinya, bener-bener repot juga. Jangankan itu, Yamaha R1 kalau mau diganti full system cukup merepotkan juga dan yang pasti biaya pemasangannya akan juga lebih mahal. Ya kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk konfigurasi kenelapot alternatif nih, Nintendo aja dapat menawarkan lebih banyak peluang untuk kustomisasi karena dapat lebih mudah diganti atau dimodifikasi. Dengan hal-hal seperti itu, akhirnya produsen menyadari betapa pentingnya mengakomodasi aspek ini dari kepemilikan sepeda motor yang mengarah pada penggeseran dari kenelapot Undertale untuk memberikan kepastian yang memenuhi kebutuhan pengendara. Jadi kesimpulannya, penurunan popularitas kenelapot Undertale dalam sepeda motor dapat dikaitkan dengan berbagai faktor termasuk regulasi emisi yang berkembang, manajemen panas yang lebih baik, kinerja dan keselamatan, tren desain, dan preferensi kustomisasi. Sampai saat ini, produsen sepeda motor terus berusaha memenuhi tuntutan pasar yang berubah dan produsen juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengendaranya. Sebagai hasilnya, konfigurasi kenelapot alternatif muncul sebagai solusi yang lebih praktis dan serba guna, menyediakan keseimbangan antara fungsionalitas, kinerja, dan daya tarik estetika. Sementara kenelapot Undertale mungkin telah menuduki posisi penting dalam desain sepeda motor untuk waktu yang lama, dan penurunannya menunjukkan evolusi yang lebih luas dalam industri ini dan transisi menuju sistem kenelapot yang lebih maju dan dapat disesuaikan. Bagaimana ini menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.